Intro Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengaitkan nama Komjen Purna Wirawan Paulus Waterpaul dalam kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelum ditersangkakan KPK, Lukas NMB pernah menolak tawaran Presiden Jokowi. Andi Arief mengatakan orang suruhan Presiden Jokowi mendatangi Partai Demokrat dan Lukas NMB agar menempatkan Paulus Waterpaul menjadi wagu Papua menggantikan klementinal yang meninggal dunia pada 2021. Hal ini ditulis Andi Arief di akum Twitternya. Demokrat dan Lukas NMB menolak usulan dari Presiden Jokowi karena Paulus Waterpaul tak mendapat dukungan dari Partai Politik Pemenang Pemilu Papua. Meski begitu, Andi Arief meminta Lukas NMB tetap menaati proses hukum. Ia mengatakan Partai Demokrat sedang menjalin komunikasi dengan Lukas NMB karena yang bersangkutan sedang sakit berat. Melalui postingan di Twitter, Andi Arief menceritakan kalau Lukas NMB kesulitan berjalan bahkan berbicara saja tidak bisa normal. Sebelumnya, aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di Jayapura menuntut KPK menghentikan kasus yang menjerat Lukas NMB. KPK juga mempertimbangkan penjumputan paksa Lukas NMB dengan alasan keamanan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.